Intro Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 3 Mei 2022. Bagi Anda, warga Jawa Timur yang sedang mudik, kami sarankan untuk lebih waspada dan menyediakan payung sebelum hujan. Sebab sejumlah wilayah Jawa Timur diperkirakan akan diguyur hujan ringan pada hari ini, Selasa 3 Mei 2022. Menurut data Badan Meteorologi, Krimatologi, dan Geofisika atau BMKG, hampir seluruh wilayah Jawa Timur mengalami cuaca cerah dan berawan pada pagi hari. Menilik cuaca pada siang hari terlihat di sejumlah wilayah Jawa Timur terjadi hujan ringan. Hujan ringan ini diprediksi melanda wilayah Bangkalan, Batu, Gersik, Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo. Kemudian Kota Blitar, Kota Malang, Lamongan, Ngawi, Situ Bondo, dan Trenggalek. Ada pula wilayah lain mengalami cuaca cerah dan cerah berawan pada siang hari. Kondisi cuaca cerah dan cerah berawan ini terjadi di wilayah Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Jombang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo. Kemudian Lumajang, Magetan, Nganjuk, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, Tuban, dan Tulungagung. Beranjak malam hari, hampir seluruh wilayah di Jawa Timur mengalami cuaca cerah dan cerah berawan. Hanya empat wilayah yang mengalami hujan ringan yakni Banyuwangi, Magetan, Pamekasan, dan Trenggalek. Khusus Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan cerah dan cerah berawan sepanjang hari. Sedangkan suhu di Kota Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 60 hingga 95 persen. Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Terima kasih dan selamat perayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Terima kasih telah menonton!